DPP Robitoh Alawiah DPP Robitoh Alawiah memperakarsai bakti sosial pengobatan umat gratis pasca pandemi dikarenakan banyak dari kalangan menengah ke bawah yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan gratis. Ahad 31 Juli 2022, Departemen Sosial DPP Robitoh Alawiah menggandeng pihak terkait dalam terlaksananya acara ini. Di antara pihak yang ikut berkolaborasi dalam bakti sosial ini adalah KKPP Robitoh Alawiah, Forum Kedokteran Robitoh Alawiah, dan selaku tuan rumah adalah DPC Robitoh Alawiah Jakarta Timur yang bekerjasama dengan Klinik Afidacondet. Sebagai pekerjaan dan kerjasama juga dengan KKPP dan juga untuk memakai pembicaraan biaya di Jakarta Malah. Dan juga beberapa yang berkosilitas untuk memakai pembicaraan biaya Pada acara ini, Klinik Afidacondet juga menyediakan fasilitas yang cukup memadai dalam kegiatan bakti sosial ini. Pertama, alasan diadakannya Baksos ini adalah dari kita untuk umat. Kedua, memang momennya pas juga untuk acara dari Muharrem. Ketiga, sebagai ajang silaturahmi dari koordinasinya dari anggota dokter-dokter Robitoh Alawiah dan ketenagaan nakas lainnya dan silaturahmi terhadap dari masing-masing divisi di Robitoh Alawiah. Kebetulan saat ini kita menghadirkan juga dokter-dokter spesialis. Ada dokter spesialis penyakit dalam, ada dokter spesialis paru-paru, ada dokter spesialis ortopedi, ada dokter spesialis anak. Alhamdulillah hadir dari berbagai spesialis. Insya Allah mungkin buat next ke depannya kita akan lebih banyak lagi. Dengan fasilitas dan pelayanan yang sangat bagus, para pasien sangat terbantu dan puas dengan pelayanan pengobatan gratis ini. Kecuali dibuatnya acara ini adalah berbagi dalam kebunyakannya yang ingin membagi. Ini meringatkan oleh selanjutnya kita kita berkata-kata ini yang berkata-kata ini itu yang berkata-kata yang berkata-kata selang-selang yang berada di daerah yang berada di daerah yang berbeda di daerah ini tidak untuk menggila-gila yang di daerah yang berbeda di daerah Departemen Sosial merencanakan ada lebih dari 100 pasien yang siap dilayani pada bakti sosial pengobatan umat gratis ini. Selamat menikmati.